Narasi-narasi di sekitar megaproyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur selama ini dinilai kurang kuat. Sehingga, hal tersebut membuat cita-cita besar dibalik proyek IKN Nusantara kurang tersampaikan. Dilansir dari Kompas.tv, hal tersebut disampaikan Guru Besar Perencanaan Kota Universitas Gajah Mada, UGM, Yogyakarta Bakti Setiawan dalam diskusi, Skenario IKN, di Sleman, DI Yogyakarta, Rabu, 21 September 2022, sore. Saya menilai yang kurang dari pembangunan IKN Nusantara adalah narasi-narasi yang besar dari Presiden Jokowi, kata Bakti. Menurut Bakti, dengan narasi-narasi yang lebih kuat, cita-cita besar dibalik pembangunan IKN dan apa yang diharapkan dari megaproyek tersebut semakin diketahui masyarakat. Cita-cita besar dibalik pembangunan IKN tersebut sampai saat ini tidak pernah tersampaikan, katanya. Bakti menyatakan, pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebenarnya mendapat sambutan baik dari tokoh-tokoh di luar Jawa. Megaproyek itu disebutnya sebagai simbol pembangunan yang tidak hanya terpusat di Jawa, atau Indonesia Sentris. Sehingga, IKN Nusantara akan berdampak pada pembangunan di luar Pulau Jawa dan bersifat tidak Jawa Sentris. Narasi-narasi harus lebih diperkuat. Selama ini yang banyak diketahui masyarakat hanyalah alasan pembangunan IKN karena beban kota Jakarta yang sudah berat. Tetapi cita-cita besar selain itu tidak pernah tersampaikan, kata Bakti. Sementara itu, Guru Besar Bidang Sosiologi Nanyang Teknologikal University Singapura Sulfikar Amir yang juga menjadi pembicara diskusi menyebut IKN adalah perwujudan keinginan Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota. Presiden Jokowi sendiri berangkat dari kota, yakni dari wali kota Surakarta dan akan berakhir di IKN. Ingin membuat lingkaran yang sempurna, awal dari kota dan mengakhiri di kota, kata Sulfikar. Akan tetapi, pembangunan IKN juga disebut memuat ketidakpastian. Terlebih lagi, mengingat anggaran yang sangat banyak dan pembangunan yang bersifat jangka panjang. Konsekuensinya adalah tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!